Binas Kesehatan, Deskari Indah dan Perlaksian agar produk-produk silik itu dikosongkan dari etalasi walaupun sejauh ini kita ketahui hanya 5 produk yang sudah diminta oleh Bepom untuk ditarik itu akan ditarik oleh distributor dengan konsultor yang sudah ditetapkan kita harap nanti masyarakat akan tetap tenang kita pasti akan lebih mementingkan kesehatan masyarakat daripada hanya segera menjual produk semua produknya kita minta sekarang untuk diposongkan dari etalasi itu sesuai permintaan dari pihak terkait tadi, ada Dias Kesehatan Deskari Indah dan Perlaksian adanya kita mendukung untuk penarikan obat-obatan kita mendukung penarikan obat-obatan sudah pasti kita dihukum kita mengikuti semua anjuran dari Kement Gas dan Bepom kita ikuti tapi kan ini kan jenis sirup yang baru diinformasikan akan ditarik kan 5 liter itu yang sesuai yang sudah diinggarkan oleh Bepom ada termorek, ada fluorin baby poop, baby demam, dan baby drop itu 5 jenis dan itu mungkin bisa kita pastikan sudah tidak ada lagi di etalasi konteks ini yang di luar dari 5 ini ada yang di juga di ada yang di luar 5 tadi ini itu tadi permintaan dari pihak terkait ini dari Bina, dari Kepolisian, dan dari Deskari Indah supaya untuk menjaga keadaan lebih tetap aman dan terkontrol pihak-pihak terkait ini meminta agar apotek atau obat itu untuk mengosongkan etalasi dari semua jenis sirup dari semua obat cair itu diminta untuk dikosongkan tapi surat edaranya belum ada asalnya? belum, belum ada tadi kita minta surat edaran tapi saya belum ada nanti mungkin Senin akan tapi untuk hari ini kan kita sebagai bentuk sosialisasi langsung turun perpangan mungkin kita akan menjunjung ke beberapa apotek untuk menjaga keanaan total apotek semua berapa?